Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turun gunung. Megawati ikut dalam kabarnya akbar perdana Ganjar Pranowo di lapangan Tegalegah Kota Bandung, Jawa Barat pada minggu. Megawati bahkan bergoyang di atas panggung bersama grup legendari Sleng. Momen itu bermula saat Sleng yang menyanyikan lagu orkes patah hati yang membuat penonton ikut berjoget bersama. Kemunculan langsung Megawati di antara kampanye Paslon 03 ini terjadi di tengah santer isu keinginan Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan Ketua Umumnya. Sedangkan dinamika Pilpres 2024 membuat hubungan Jokowi Dodo dengan PDIP dispekulasikan retak. Sebagai kaderian disebut terbaik, Jokowi bahkan tidak diundang hut ke 51 PDI Perjuangan pada awal Januari lalu. Kali terakhir Jokowi Megawati terlihat bersama ke publik adalah 23 September 2023 atau 20 hari sebelum pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mencurigai kabar pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri yang digembar-gemborkan melalui media. Menurut Hasto, Megawati selalu terbuka untuk menerima pertemuan dengan siapapun. Namun jika diungkap melalui media, Hasto mempertanyakan maksud dari pertemuan tersebut. Kalau seseorang sebelumnya, kalau bertemu dengan ibu kan selalu terbuka. Ketika untuk bertemu ibu kemudian harus disampaikan kepada media, itu kan artinya ada sesuatu. Nah kalau ibu itu sebagai pemimpin itu digerakkan oleh mata hati, digerakkan oleh nilai-nilai kebenaran Satyam Eva Jayate. Maka namanya pemimpin rakyat ya tidak ada persoalan untuk bertemu. Sementara dikutip dari detik, Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwi Payana membantah isu santar yang menarasikan permintaan Presiden Jokowi Dodo untuk bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Meski membantah pihak PDIP maupun Istana menambahkan, sebagai seorang pemimpin, pertemuan antar tokoh bangsa adalah hal yang baik. Tim Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.